Intro Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika pariwisata Bali terganggu, lalu terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK masal, maka sebagian besar karyawan sektor pariwisata tersebut berduyun-duyun menekuni dunia pertanian. Atau menjadi pedagang hasil dari pertanian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pertanian adalah sektor yang tidak pernah jenuh menyerap tenaga kerja. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Forma Dewa, Dewa Nyoman Satguna mengatakan, pertanian di Bali harus segera dimodernisasi, terutama penjualan hasil produksinya. Sebab pertanian di Bali identik dengan pola tradisional dan lokasi di desa-desa, yang mereka lakukan hanya memproduksi, dan setelah panen, mereka tidak bisa membuat nilai tawar produk yang dihasilkan nakiwan minimnya informasi, serta penguasaan teknologi, rantai distribusi yang panjang, serta dipermainkan oleh akunum sodagar atau tongkulak. Selain itu, menurut Dewa Satguna, Bali harus memiliki sebuah pasar induk. Pasar induk tersebut difungsikan menampung seluruh hasil pertanian dari sembelan kebupaten kota yang ada di Bali. Tujuannya adalah untuk memutus rantai distribusi yang terlampau panjang dan cenderung merugikan pertani. Jadi kita sebagai salah satu pencetak SDM yang melek teknologi, maka dari itu metode pembelajarannya tentu mengarah ke situ. Dan banyak para petani, mahasiswa kita sudah sukses ya, di dalam hal menjadi startup-startup di bidang produk-produk pertanian, mulai dari kopi, mulai dari pengembangan kelapa menjadi visivo, mulai dari pengembangan kopi, menjadi aroma, itu luar biasa para lulusan kita. termasuk diberi kanan ya, pertanian dalam kelihatan luas ini ya. Kita sudah memproduksi pindah, ahli pindah kita juga punya ya, menjadi pindah itu yang kadar istaminya renang, sehingga tidak menyebabkan alergi. Ini yang kemasan-kemasan seperti ini, yang perlu diperkenalkan kepada mereka, bahwa bertani itu menjanjikan dari segi kesejahteraan. Dewa Satgunang menambahkan, selama ini para petani Bali belum bisa melakukan produksi masal. Salah satu penyebabnya adalah sistem pewarisan, selain itu juga tanaman yang dibudidayakan juga beragam. Kabar Bali Hits melaporkan.